bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan sahabat semua setelah kita diramaikan oleh mural 404 server not found dan itu kemudian dihapus muncul lagi dihapus muncul lagi luar biasa ya kreativitas rakyat jelata di Indonesia memang memancing keberanian ketika justru di kedepankan dengan upaya-upaya pembungkaman dan sekarang muncul yang baru 504 error dan wajahnya Prof. Dr. Mohtar Ali Ngabalin ya kita dapat kabarnya dari seputar tangso beredar mural mirip Ali Mohtar Ngabalin 504 error Roy Suryo.2 makin heboh dunia Wakanda ambiar ya jika pada wajah mirip Jokowi tertulis 404 not found maka pada mural mirip wajah Ngabalin tertulis 504 error di dekatnya ada gambar sekumpulan kambing ya 504 ini adalah sebuah kode untuk gateway time out jadi dia akan muncul ketika suatu server tidak bisa menerima permintaan dengan waktu yang tepat ya jadi barangkali si pembuat mural ini dia mendapatkan gambaran profil seorang Mohtar Ali Ngabalin yang selalu tidak bisa menerima request dari rakyat ya jadi selalu error apapun yang dikatakan Mohtar Ali Ngabalin selalu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat penjelasan-penjelasannya selalu bentuk-bentuk pembelaan jadi bukan sebagai juru bicara presiden apalagi sebagai seorang staff ahli presiden yang harusnya mengerti betul apa yang sedang dirasakan oleh rakyat hari ini yang ada orang ini selalu memberikan perlawanan-perlawanan dengan cara-cara yang kasar dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab ya kita tahu di banyak media itu bermunculan bahkan ketika itu disandingkan dengan gambar-gambar binatang kambing ya itu pun ucapan dia ketika dia mencoba membungkam apa-apa yang disampaikan oleh Refri Harun oleh Said Didu oleh Rocky Gerung ketiga orang ini dikatakan sebagai warga negara kelas kambing sungguh kata-kata yang tidak beradab sungguh itu bukan kelasnya staff ahli presiden karena kalau staff ahli itu kan menjadi gambaran siapa yang ada di belakangnya itu menjadi gambaran presiden Jokowi kan begitu ya dan selain itu bertembaran juga mem bahwa Motar Ali Ngabalin ini adalah the king of penjilat jadi di kabar Warta Ekonomi Online Jakarta tenaga ahli utama kantor staff presiden Ali Motar Ngabalin menceritakan dirinya dibuat mem sebagai penjilat kena tiba-tiba gitu Ngabalin mengatakan tidak masalah dengan cap demikian saya pun tidak keberatan ya ada sekarang juga mereka membuat mem kemudian membuat lidah saya yang panjang katanya king of raja penjilat tidak apa-apa saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara saya menjilat untuk menyelamatkan generasiku jadi dia mengaku sebagai penjilat tapi alasannya adalah untuk menyelamatkan bangsa dan negara di sisi mananya itu pak yang ada justru memecah belah umat di Indonesia tapi memang repot ya kalau dia sudah menganggap dirinya seorang penjilat kan dia akan melakukan hal apapun untuk menyenangkan atasannya kan konsepnya begitu tipe orang penjilat kan dia akan selalu berusaha untuk ABS asal bapak senang kemudian menjadi bumper terhadap semua kritikan yang ditujukan kepadanya nah saya jadi ingat bahwa di Inggris itu ada Bengsi dia seorang tokoh pembuat mural di Inggris yang mungkin juga itu menginspirasi para pembuat mural di Indonesia dan dia pernah mengatakan bahwa jika graffiti bisa membuat sebuah perubahan maka itu adalah ilegal nah ini sindiran yang sangat telat bahwa apapun kurang lebih maknanya begitu ya apapun ketika itu mampu merubah status quo mampu merubah perspektif masyarakat terhadap penguasa yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahnya maka itu akan dianggap ilegal sehingga itu harus dipungkap kurang lebih begitu pemaknaannya ya ya mudah-mudahan sih dengan ucapan yang disampaikan oleh Kapolri kemarin bahwa kepolisian tidak akan memproses hukum para pembuat mural ya kita syukuri ya karena itu kan seni apalagi kebebasan berekspresi itu dijaga apalagi kalau kita lihat di Instagram di Youtube di Facebook orang-orang mengkritisi juga aman-aman saja apalagi konteksnya berkesenian mungkin para pejabat di Indonesia hari ini harus lebih dihaluskan budi pekertinya dengan mempelajari ilmu kesenian selamat menikmati selamat menikmati